GPX Basreng dengan hadirnya Vail akan membuat keributan di Land of Dawn kali ini Waduh, sang angin ribut yang bikin knock out Angin puting beliung Puting beliung langsung daa meledak lu Bersilang semuanya Bersilang itu bakal lumayan menyakitkan So buat teman-teman juga boleh langsung berikan dukungannya Untuk anak-anak GPX Basreng dan juga Morp Minerva Dengan hashtagnya apa aja ya Pong? Dengan hashtag anti-pecaya dan juga hashtag Mag Timor Nah mantap, itu dia Nah, gue gak ngejebak, gue ngelatih loh Biar siapa tau lu kan lupa Jadi gue mengingatkan loh Dan lu gak tau udah ingat lah musuh-musuh Musuh-musuh gitu loh Musuh muda, kita kan geng muda gitu Geng muda ya, oke Menurut Epoch Skry, kira-kira nih siapa yang bakal dapetin poin di gaming kedua Apakah 2-0 untuk GPX Basreng atau? Bukanya gak netral tau, tapi Ya, GPX nanti pecah sih dari segi peak gitu Karena gue suka bandung e-retail Itu game favorit gue zaman dahulu sih Zaman dahulu kalah Zaman dahulu season 8 mungkin Sekarang nih, emang udah season berapa ya? Season 11 ya? 20-an lebih sih Wah, gak kerasa ya Ya, udah lumayan lama ya Waktu udah lama Aduh Rico antara LA dan juga Baby Luna, Lindan, inilah dia untuk game yang kedua DPX Bassrank vs Morphe Nerva, masih ditemani oleh Epong Squid Dan juga, Ape Tansel disini Yes, dan kita lihat di area pertengahan so far So far, uangnya pertengahan yang lebih lanjut Ini Arnold coba buat memantau dengan memasangin beberapa trap Untuk bisa, ya dapetin segini efisiennya juga, biar semakin enak Ya, tapi kali kita juga, di area pertengahan, Jinjara Cao dengan irritailnya Coba untuk melakukan pemotongan krip ke arah sarang bumi Bumi dengan nyu-zongnya, cukup berani Cukup berani, satu lagi, First Blood, diberasal didapet oleh seorang bumi Yes, bumi, ya guys, ya, belas didapetin First Blood-nya di arah so plain versus high loss Yang bisa dibilang agak sedikit plus calculation dari Sin Di area pertengahan, ada hero, numpang lewat Tessera pada kontro di sandwich, di area pertengahan cukup sekarat Tapi belum bisa untuk dieksekusi di arah pertengahan Oke, kali ternyata Fumiya G itu adalah Fumiya, guys, ya Ya, Fumiya G, ya Oke, gue pengen CN juga, Epongya G, ya Hei, pokoknya G, ya Ah, hero-nya langsung kau naik, ternyata Fumiya G, tapi ada Isan Sin Belum berhasil Bang, Fumiya G, kali itu, ya, masih tersumpai, betul-betul Rekal Tapi, kita rasa pasti dia Isan, kau mau untuk mengganggu Yes Seorang Tessera kali ini Bahkan mencoba untuk mengback up Seorang G, tadi mencoba untuk Rekal dulu Tapi, lagi dan lagi, ada Monchion Soccer Juga dikeluarkan, ternyata Fumiya G, untuk melakukan cancel Terhadap seorang G, waktu Rekal cukup lama banget Oke, ketika ini lihat dari segi telaturnya Yek, 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 Drazil langsung inisiasi Ada Baby Lunali, maka coba untuk nge-back up Ini ada soplan, terjadi petika yang baku hantam Antara Fumi, Yek, 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 dan juga Sin Tapi, so far, terlihat Pergerakan udah mulai dilakukan juga Arrow terhubung, Black Dagger foam Tapi, tak terdiamankan oleh seorang Lancelot Yek, 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 Drazil dapetin satu objektifnya Di area tengah, Arrow terhubung Kera seorang Baby Lunalin, tapi It's too far, dan tidak ada inisiasi lanjutan Wah, di sisi lain ternyata Ele Lumayan membakar nyawa dari seorang Lilia Tapi, untungnya Masih bisa bertahan dari Baby Belum tahu Baby Lunalin sudah bertahan, tapi, tampakan Terjadi, aduh, mekanik di area top lane Masih terus Terjadi antara Shin, dan juga Fumi Ya, guys, ya, kali ini Tapi, juga Jin Caracau Memberikan beberapa pressure juga Terhadap soalan-soalan dengan iri terhadap Arrow dari Siti Winda, kali ini Masih bisa-bisah, ternyata ada Najal Langsung ke seorang Earl Tapi, masih bisa survive, masih bisa flicker Di retribution Earl harus tumbang Di tanggungan Najal Tapi, ada hujan api Atomu yang de-chakor Juga dikeluarkan dari Teman-teman dari Soalnya Shamsin kali ini Tapi, tentara Najal kalau dibakar Terumain lebih objektif Terlalu tadi mendapatkan Tartel juga Di tanggungan pertama Oke, meanwhile di arah tengah Raya cukup sekerat Kali ini harus Coba buat retreat kembali Tapi, di arah basem lainnya Tiga melawan dua Arrow terlalu Karena, seorang Lee Ada Jin Caracau Pantan, banyak fusion Tondros Belum ada sing-sing-sing Tapi, kali ini cukup sekerat Di arah depan Sebagai sandbag Dan, E-Rowlio Unpoin dari Atau C-Winda Kali ini Oke Tapi, kali ini kita lihat juga Meanwhile dari bottom line Masih terus menunggu Beberapa tekanan Dari teman-teman dari Pembangun air Terhadap teman-teman dari Team GPX Basrank Buat teman-teman yang ditonton Dipencet lagi Tomboletnya Di-share Di-subscribe juga Channel Upoin Esports Tapi, kali ini Sekaya sedang melakukan Steel Oren buff Di area Buff musuhnya Pasal di retribution Respet way Dikularkan juga Sekaya Kelantan bahaya Sekaya Harus tepik off Oleh seorang B.A.D. Lunali Kali ini Sementara Fumi Langsung melakukan Black Dragon Fomea Mencoba untuk kabur Dari serangan Teman-teman Minerva Tapi Fumi Muter-muter Paknya masih Masih mundur Oke Tapi, diartengahnya Ternyata Liat 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 Nadalnya Berhasil dapetin Satu Ternyata Hanya Satu Korban Jiwa Galil Ada Arrow Numpang lewat Dari Earl Tapi, Tidak Ada Yang Terhubung Sedangkan Ini Liat Tekanan Terus Diberikan Dari Kedua Belatim Perbedaan Neto Tidak Terlalu Jauh Perbedaan Satu Dipegang Sama Anak-anak Minerva Is a Good One Tapi, Earl Terkena Paun Singbo Bakal Dicicil Dari segi HP Tapi, Belom Bisa Untuk Dieksekusi Kali Ini Oke, Tapi, Kali Tartal Udah Spawn Untuk Tartal Kedua Terkena Klee Bakal Sama Dicicil Terlebih dahulu Oleh Seorang Cincar Raca Tapi, Udah Langsung Coba Langsung Melompat Tapi, Belum Coba Dicar Saja Di Alem Atom Lain Coba Dibus Terlebih dahulu Game Kali Ini Memberikan Tekanan Luar Biasa Terhadap Terhadap Tiki PX Sementara 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 Masih 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 Flicker Cincar Raca Gak Skye Bakal Mencoba Terlambada Terhadap Tartel Musik Gini Dia Langsung Semua Tartel Oh Fumi Tunggu Sekarang Tapi Wind Nah Belakang Yang Tunggu In Banget Tapi Ternyata Di Sisi Lain Ternyemankan Skye Satu Tunggu Satu Fumi Ye Gisha Itu Tunggu Wind Flow Dari Seorang L Bertahan Hampir Saja Di Follow Up Tapi Itu Nice Skill Output Dari Seorang Ele Kali Ini Aduh 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 Ele Luar Biasa Memberikan Damage Yang Sakit Tapi Tampak Kali Ini Nazel Lumayan Cukup Agresif Pada Game Kali Ini Membuat Gamenya Sangat Kuat Kali Ini Tapi Kita Lihat Juga Tempunya Tempun Dari Al High Love Sin Kali Ini Coba Melakukan Guleran Di Area Half Lain Ini Apakah Sin Mampu Pertahan Terlebih dahulu Dari Seorang Ele Tapi Terlebih dahulu Masih Bisa Bertahan Men Wadah Basem Lain Dua Melawan Tiga Roll Dan Dari Dari Arab Black Black Dragon For Di Open Oleh Seorang Wadah Tiga Dari Dari Arab Black Nice Banget Dari Seorang Kubra Tapi Ternyata Kubra Ternyata Di Sisi Lain Terjadi Teamfight Dua Tuker Dua Di Arap Bottom Lain Dan Wadah Lagi Dan Najal Bakal Mencoba Temui Tengok 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 Wow Nice Tengok Dari Seorang Lain Slot Yang Memberikan Defensor Dan Juga Phantom Escute Yang Cukup On Point Di Sana Tapi Tentunya Najal Coba Untuk Mundur Terlebih dahulu Cinca Raca Kali Ini Bisa Saja Dengan Phantom Escute Dikuarkan Terus Terus Juga Wow Najal Gocek Gocek Ele Dan Juga Cincau Oke Najal Masih Mau Lebih Tondros Dikuarkan Untuk Melakukan Kleren Langsung Dibackup Oleh Coba Lampatkan Cincau Cincau Masih Bisa Coba Untuk Mundur Dan Nampak Raca 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 Itu Sakit Banget Damage Ultimate Dari Cincau Tiga Hit Aja Dari Seorang Lili Langsung Gunain Black Seja Karena Hampir Aja Dia Di Take Down Instantly Oleh Seorang Retail Ya Tapi Kali Ini Kali Juga Minum Dari Bottom Land Di Bagian Bottom Land Dan Mereka Udah Mendapatkan Dua Turat Kali Ini Tapi Lihat Disana Nampaknya Seorang Najal Mencoba Untuk Mencari Jangan Mencari Berapa Gol Juga Oke Org Seorang Mengganggu Gerakan Seorang Najal Juga Kali Yang Dimana Nampaknya Seorang Fumi Berada Di Raca Plan Masih Miss Dari Seorang Kali Ini Nyaris Saja Tentang Revenge Dari Seorang Kali Tadi Dari Seorang Cinca Raca Wow Itu Nice Flicker Banget Demina Respon Dari Seorang Cinca Raca Melihat Pertikaian Di Area Tengah Itu Terbang Terbang Mencari Mangsa Naga Naga Terbang Fumi Hati Hati Wow Langsung Saja Terbang Fumi Kode Terhadap Berapa Hero Di Pukul Mundur Oleh Dari 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 Masih Mampu Bertahan Tapi Dari Dari Saja Menanggap Dari 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 Tengahnya kali ini Wow 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 buat apa-apa luar di tempatnya dari seorang aja ya 12-12 ya kalian kalau nggak apa-apa ya kayaknya tapi kita pakai bloknya bakal diambil oleh teman-teman dari di modpini apa apakah kali ini bakal di game cukup panjang tapi ada yang serah elem mengganggu oke buat teman-teman di tempat tapi nampaknya asyik buat teman-teman di timur harus mundur lagi dan lagi cincaracau memukul mundur timor Minerva kali ini habis ansel oh my god itu hampir saja bisa dilihat pakar anak-anak dari game pass ring tapi lihat mod Minerva mereka bisa disengage di area tengah tapi masih bisa diamankan parful buffnya oleh YGG Drazio waduh 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 kali ini bisa masuk di clear lebih dahulu ditahan dulu lordnya nampaknya setidaknya teman-teman dari tim Morph sudah memberikan beberapa tekanan juga dan gamenya kali ini jadi tentu skit berbuah antar lagi bass dan juga Morph Minerva kali ini saling jual beli serangan saling tukar beli tower dan lord didapatkan oleh tim Morph Minerva dan goal mereka juga hanya berbanding seribu goal saja tapi kita lihat juga di area top lane apakah bakal jadi fight lagi tentunya dimana bumi cuma teman-teman keliaran terlebih dahulu kita bakal melihat dulu item yang sudah dibeli dimana kali ini Lancelot menggunakan War Axe Enthus Battle dan juga Hunter Strike oke kita cukup berguna banget kalau masuk ke warga tadi Bob-Bob sudah jadi bisa nambah buat lu escape tentu ya atau di Hunter Strike ya dari seorang Lancelot sedangkan untuk Finca Racha sudah jadi besoknya Fury, Windhover juga Scarlet Phantom bahkan didapatkan hmm menarik tapi lihat kali ini dari seorang Brody juga sudah jadi Wind of Nature sudah jadi juga Athena ada hasilnya untuk mengantisipasi damage magic dari Sarvelle di area tengah oh no mas dan cleannya berhasil di pick up Black Dragon Form juga hadir Karan Soul Plate empat member sudah member combo dapetin satu win low-nya masih bisa bertahan dapetin tiga Trampolin dari bumi Indonesia tapi dia tidak bisa bertahan heavy close book coming from retail bakal lihat empat member berhasil di pick up menyisakan Tessera sebagai last man standing-nya dari Mob Minerva kali ini Epox Kuih waduh 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 ini bencana untuk tim Mob Minerva oh oh kanannya ooooh ooooh ini mencetak tapi masih punya Wind of Nature mencetak untuk mengkontratek tapi ini tidak bisa Bomb 10 Joker terlalu sakit dan terlalu sekali ini langsung mempulangkan seorang Brody kali ini tidak akan mempercayai channel ini sudah memasuki menit ke-13 antara GPX Blastring melawan tim Mob Minerva oh my god ini dia tekanan demi tekanan diberikan oleh anak-anak GPX Blastring dan juga Mob Minerva mereka tak gentar masih berusaha untuk berdakan dari anak-anak Mor Minerva kali ini dan juga Mob Minerva wow wow ini ngeri sih kalau misalnya retail Cincaracau udah luarnya di crossbow bakal sangat pedih sekali that's why ini harus lebih hati-hati dan permasalahannya gimana cara dapetin Cincaracau yang bener-bener dia bisa jaga positioning dengan sangat baik ya dan jawab juga buat Dukung Indonesia dengan cara login ke website dengan scan QR code berikut dan delay dan vote Indonesia putihkan Merah Putih nomor 1 tapi kita juga Bumi sudah mulai memasuki di area base yang di Mob Minerva kalian dimana Eertel dan Tincaracau dan Max yang sangat 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 sekali membuat kalian mundur juga tapi kita juga nampaknya kali ini di GPX mencoba memberikan beberapa tekanan lagi tapi mereka mungkin coba untuk riset video dulu dan menunggu Lord yang akan muncul dalam waktu 20 detikan lagi oke menunggu untuk Lord yang kedua ini bakal jadi momentum yang cukup baik untuk anak-anak GPS Basring karena mereka sudah bisa dapetin dari segi base targetnya di area south lane mid lane dan juga di area basel lane sedangkan untuk anak-anak Mob Minerva mereka harus kerja lebih keras lagi karena mereka benar-benar ditahan di area safety zone mereka hanya bisa berkutat di area base nya saja tanpa adanya penjagaan lagi karena sejujurnya ini base nya sudah terexpos ini bakal cukup riskan banget kalau mereka asal keluar dari anak-anak Mob Minerva soalnya mereka lebih prefer kayaknya gak bakal di contest base dari segi yang kedua tapi mereka harus bisa nahan jangan sampai masuk ke area base mereka oke nampaknya Lord didapatkan teman-teman yang kedua kali ini tapi nampaknya apa bakal terjadi baiklah baiklah gitu terlihat 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 sebuah banguntur lagi itas pemberikan beberapa dmx terlihat tetapi tapi masih bisa bertahan dari nahjel tentunya wah ini ngeri ini banget banget iritel dari Cincaracau udah sakit banget sekali satu hit aja dari GGG drazil atau najel hilang setengah HP dia wow dari sekali menurut aja juga Lord telah dipanggil artinya 6-5 apakah tim GPX mampu memberikan serangan yang cukup baik terhadap teman-teman dari momenerva atau momenerva mampu mempertahankan base mereka mau pakai Lord udah mulai masuk mulai masuk juga apakah 2-0 untuk GPX basreng oh my god GPX basreng berhasil membungkam momenerva dengan skor